Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Guru Di video pembelajaran hari ini Kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 Anak-anak hebat, jangan lupa ya Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Hari ini kita masih bisa belajar Yuk simak video pembelajaran hari ini Edo semakin menyukai kelinci Selain bulunya lebat, gerakannya juga linca Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci Yaitu wartel Bu Guru memiliki sebuah cerita Pak Rudy mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya Kandangnya sangat luas Kelincinya banyak sekali Pak Rudy dan Edo memberi makan kelinci Mereka memberikan wartel Kelinci sangat suka makan wartel Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo Edo senang sekali Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu Kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudy Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci Melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki Anak-anak hebat, gambar-gambar ini merupakan gambar cerita Apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam Yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan Ayo anak-anak kita mengenal ragam gambar ilustrasi Yang pertama cover Atau anak-anak sering mengenal dengan sampul Sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi Yang mewakili isi buku tersebut Yang kedua adalah pamflet Pamflet merupakan selebaran yang bertujuan untuk menyampaikan pesan Atau informasi kepada pembaca Selanjutnya ada cerita bergambar Cerita bergambar fokus pada narasi dan teks cerita Gambar hanya sebagai pelengkap Selanjutnya ada kartun Anak-anak pasti sudah mengenal kartun Kartun merupakan gambar lucu Yang mewakili suatu tokoh karakter Peristiwa atau kejadian tertentu Selanjutnya ada komik Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita Tekst ceritanya padat dan ringkas Disampaikan liwat percakapan Bersifat lucu dan menghibur Selanjutnya ada karikatur Karikatur merupakan gambar yang dibuat mirip Tidak membentuk jalinan cerita Nah ini merupakan rakam gambar ilustrasi ya anak-anak Selanjutnya kita akan belajar Bagaimana cara membuat gambar ilustrasi Anak-anak bisa membuat gambar ilustrasi Dengan langkah awal mempersiapkan alat dan bahan Yang pertama anak-anak menyiapkan kanvas, kain, kertas, atau bahan media lainnya Selanjutnya Anak-anak menyiapkan pewarna Untuk memberikan warna pada gambar yang kita buat Nah selanjutnya Langkah pembuatan gambar ilustrasi Bagaimana ya langkah-langkah pembuatannya Yang pertama menentukan gagasan Gagasan bersumber dari bacaan Nah anak-anak menentukan gagasan Adegan apa yang akan digambar Siapa saja tokohnya Dan bagaimana suasananya Kemudian membuat sketsa Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan yang anak-anak sudah temukan Selanjutnya Yaitu pewarnaan Pewarnaan Setelah sketsa telah dibuat Selesai dibuat Anak-anak dapat mewarnainya Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara Bisa menggunakan Warna sesuai dengan aslinya Juga bisa memberi warna Berdasarkan imajinasi anak-anak sendiri Nah itu tadi langkah pembuatan gambar ilustrasi Anak-anak sudah paham? Alhamdulillah Kita lanjut ke materi berikutnya Kita lanjut ke materi organ gerak pada hewan Anak-anak pasti sudah mengetahui organ gerak pada hewan Ada yang berjalan menggunakan kaki Ada yang bergerak menggunakan sayap Ada juga yang menggunakan otot perut Yuk kita simak video selanjutnya Alat gerak kelinci adalah kaki Anak-anak pernah melihat kelinci? Iya Kelinci bergerak dengan cara melompat Menggunakan kaki Selanjutnya ada kambing Kambing mempunyai dua pasang tungkai kaki Dua kaki depan dan dua kaki belakang Kaki kambing berfungsi untuk berjalan Berlari dan melompat Ular Anak-anak tahu ular? Ular bergerak menggunakan otot perut Ular itu menggerakkan tubuhnya dengan meliukkan badannya Selanjutnya ikan Nah, ikan bergerak menggunakan apa? Iya, pintar Ikan bergerak menggunakan sirip Nah, sirip ini membantu ikan saat berenang Ada di sirip kanan dan kiri Dan dibantu oleh sirip pada ekor Nah, lanjut Selanjutnya apa? Selanjutnya ada burung Ya, anak-anak sudah pintar Burung bergerak menggunakan apa? Burung bergerak menggunakan sayap dan kaki Nah, anak-anak pasti pernah melihat burung yang tidak bisa terbang Bagaimana sih kalau burung tidak bisa terbang? Berarti burung yang tidak bisa terbang Menggunakan alat gerak berubah kaki Kaki yang kuat untuk bergerak Contohnya apa? Iya, betul Contohnya burung unta Ya, terima kasih anak-anak Video kali ini sudah selesai Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya Anak-anak jangan lupa belajar di rumah Bersama teman-teman di rumah Membaca buku tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 2 Dilanjutkan pembelajaran berikutnya Terima kasih anak-anak hebat Sekian pembelajaran hari ini dari buku guru Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak UNTEE Sl67